Inspeksi mendadak dilakukan di pasar Kite Sungai Liat. Tim melakukan pengecekan harga kebutuhan pokok seperti beras, cabai, daging, telur, dan lainnya. Tim terdiri dari Polda Bangka Belitung di seperindak, bulok, serta instansi terkait. Hasil pengecekan di lokasi, harga kebutuhan bahan pokok fluktuatif naik dan turun. Kenaikan harga dinilai masih dalam tahap yang wajar. Sementara untuk ketersediaan masih mencukupi dalam dua bulan ke depan. Ketua Tim Satgas Pangan Polri, wilayah Bangka Belitung, Kombes Ahmad Yanuar, instan meminta agar masyarakat tidak perlu panik di bulan Ramadan dan Lebaran nanti. Pihaknya memastikan terus melakukan pemantauan, baik harga hingga stok bahan pokok agar tidak terjadi lonjakan harga. Kita memastikan, satu, ketersediaan, kedua, distribusi, ketiga, masalah harga, menjelang Hari Raya Idul Fitri, Hari Besar Gagaman Nasional, HDKN. Nah, dari pemantauan kemarin dan hari ini, cenderung rata-rata sebenarnya harga itu fluktuatif, tapi masih jambang batas normal. Memang ada beberapa komunitas yang agak meningkat sedikit. Contohnya misalnya cabai. Tapi ini, terus terang, bukan hanya di Bangka Belitung. Dan di sini kan bukan sentra produksi cabainya. Cabai didatangkan dari luar. Harga cabai di Pasar Kiteh Sungai Liat sedikit mengalami kenaikan. Hal tersebut dikarenakan tingginya permintaan. Sementara ketersediaan di Bangka terbatas. Sebagian besar cabai didatangkan dari luar Pulau Bangka. Sementara itu, harga beras mengalami penurunan Rp1.000. Ketersediaan beras premium dan medium cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di bulan Ramadan hingga Lebaran. Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan.